Intro Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh-Sumut Apresiasi tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh dalam sambutannya pada malam Silatur Rahmi, PJ Gubernur Aceh dengan penitia inti PON 21-2024 Aceh-Sumut, wilayah Aceh di Anjung Menmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Rabu 25 September 2024 malam Semua perhelatan kita, step by step bisa kita jalankan dengan baik dan kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa dengan kepercayaan diri yang tinggi dengan dedikasi yang tiada batas dan juga semangat yang menyala-nyala Tak hanya penitia inti, malam Silatur Rahmi juga dihadiri oleh para sponsor, perwakilan event organizer, serta sejumlah pihak yang terlibat aktif pada kegiatan PON 21. Safrizal mengungkapkan gelaran Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh-Sumut yang berakhir pada 20 September lalu ini tidak hanya melahirkan juara-juara dan memecahkan rekor baru di aspek olahraga. Secara lebih luas, PON 21 juga turut berpengaruh pada aspek ekonomi dan aspek sosial di Aceh. Pada aspek ekonomi, Ibon Olahraga Nasional 4 tahunan ini telah turut mendongkrak peningkatan transaksi keuangan yang sangat drastis di bumi serambi Mekah. Peningkatan tersebut terlihat jelas dalam laporan data transaksi perbankan umum syariah dan unit usaha syariah di Aceh yang diterbitkan oleh OJK wilayah Aceh. Pada periode 1 September hingga 19 September saja, transaksi keuangan yang tercatat mencapai Rp18,381 triliun. Pelibatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah pada gelaran PON 21 yang digagas pemerintah Aceh turut mendongkrak pendapatan sektor ini selama PON berlangsung. PON 21 merupakan kali pertama digelar dengan melibatkan UMKM melalui kegiatan Bazar UMKM PON 21 yang digelar di sejumlah titik di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sementara itu dari aspek sosial, PJ Gubernur mengungkapkan gelaran PON 21 telah merubah persepsi Aceh di mata masyarakat nasional. Para kontingen dari 38 provinsi plus daerah otoritas ibu kota negara terbelalak dengan keramah tamahan masyarakat Aceh. PJ Gubernur menjelaskan selama PON 21 berlangsung, para perwakilan kontingen dari seluruh provinsi menyampaikan kekegumannya atas keramahan dan kebaikan hati masyarakat Aceh. Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh, Kamaruddin Abu Bakar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas kerja kerasnya bagi kesuksesan PON 21. Terima kasih kerana menonton!